Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat Oke, pada video hari ini Kita akan belajar cara membuat table Pada Google Dokumen Nah, di video kali ini Kalian ikuti ya langkah-langkah bapak Nanti jika sudah selesai, dikumpulkan Oke, pengumpulannya seperti biasa Melalui Google Form Nanti yang akan bapak berikan di grup WhatsApp Oke, kita mulai Kita buka aplikasi Google Dokumennya Oke Lalu kita buat dokumen baru Nah, pertama kita ketik dulu judul Judul dokumen ini Oke, kita ketik judulnya Kita pertama gunakan aligmen atau perataan Yang tengah Ya, untuk judulnya Tantan tengah untuk judulnya Lalu Tebal dinyalakan ya Tebalnya Lalu pilih format Kita ubah ukuran hurufnya Yang ukuran Tentang menjadi 20 Oke, lalu baru kita ketik judulnya Di sini Kita ketik judulnya Yaitu nama restorannya Nama restorannya di sini Restoran Padang Goyang Lidah Misalnya ya Oke Oke Jika sudah selesai Kalian pilih salah satu kata Pada kalimat itu Kalimat restoran Padang Goyang Lidah Lalu kalian tekan yang lama Lalu lepas Nanti itu namanya adalah mode Blok Nah, itu yang warna birunya Bisa digeser-geser ya Yang muncul Itu caranya tadi Ditekan dulu yang lama Salah satu katanya Nanti akan muncul Dia mode blok Untuk mode blok Nah Di sini kita akan ubah Supaya hurufnya menjadi Kapital semua Kita ubah hurufnya menjadi Kapital semua Itu menggunakan Ship yang ada di sebelah huruf Z Itu kalian tekan saja Itu kalian pilih Sampai hurufnya itu Kapital semua Ini seperti ini Oke Lanjut Kita enter Dua kali Nah Di sini Ukuran Hurufnya Kita ubah lagi Menjadi 15 Oke Lalu di sini kita ketik Menu Menu Nah Lalu kita enter lagi Baru kita Buat table-nya Menggunakan Sisipkan Atau insert Oke Lalu pilih table Nah Di sini Ada kolom dan baris Nah Di sini kita buat Kolomnya itu menjadi Empat Kita buat kolomnya empat Dan barisnya delapan Sisipkan Oke Table-nya sudah jadi Sekarang Sekarang Kita ketik dulu Isi menunya Isi dari menunya Tapi di sini kita ubah dulu lagi Ukuran ulupnya menjadi 12 ya Oke Nah di sini Kita ketik Nama Makanan Oke Oh ya Ini nya dirubah ke tengah ya Apa peratannya Diubah Di tengah Oke Lalu di sini Harga Oh Tadi dia yang berubah hanya satu Kita ubah dulu semuanya Berarti ya Cara merubahnya Yaitu Kita Kita klik salah satu Salah satu selnya Kita Klik yang agak lama Kita tekan yang agak lama Lalu itu akan masuk Mode blok Nah mode bloknya Di sini agak berbeda Yang satu Kan tadi Warna biru Apa Tandanya beda Kalau di sini Titik dua Kalau yang tadi tuh Warnanya kayak apa ya Kayak pura gitu ya Nah ini Pokoknya sama Tapi cara Membloknya tuh Kita geser Yang warna biru ini Yang warna biru yang Di bawah Atau yang di atas Itu bisa digeser Yang bentuknya Seperti titik Itu lalu kalian Geser ke semuanya Nah ini sudah di blok semua Table nya Kita ubah Ukuran hurufnya Ini Ini kita ubahnya Di text ya Di text Ukuran Kita ubah menjadi 12 aja 12 Oke Sudah Lalu Paragraph nya Juga bisa kita ubah Semuanya Menjadi di tengah Tapi Sudah kita ubah Semuanya ke tengah Ini ya Apa Perataannya Oke Oke Sudah selesai Lalu di sini Kita ketik harga Di sini Nama minuman 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 Ini kok Minuman 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 N nya Tadi salah pencet Harga Harga Nah Oke Tadi diulangi lagi Cara ngebloknya Gimana pak Nah ini Ada yang tanya Biasanya Tadi kan Kalian mungkin Tidak terlalu memperhatikan Lihat lagi Cara ngebloknya Di sini Kalian tekan yang agak lama Di Salah satu Cell Ini namanya Ini semua Ini Satu Ini Satu kotak Ini namanya Adalah cell Ini satu kotak Satu kotak Ini namanya cell Ini Kalian pilih Salah satu cell Lalu kalian tekan Yang agak lama Nanti Dia akan Masuk ke Menunya Seperti ini Apa Modelnya Langsung Jadi mode Blok Ini Kalian bisa Blok Kita Gisar Geser Yang Titik Yang Tadi Ada Dua Titik Yang Titik Ini Bisa Ditekan Lalu Kalian Geser Pokoknya Seperti Itulah Bisa Ditekan Lalu Bisa Digeser Titik Yang Ada Di Atas Ini Yang Bagian Sini Yang Ini Itu Gak Bisa Dibesar Pun Dia Tetap Kecil Bentuknya Saya Kira Tidak Oke Nah Terus Ada Lagi Yang Di Bawa Juga Tadi Yang Titik Yang Di Bawa Ini Yang Dipujuk Itu Yang Bisa Digeser Itu Namanya Mode Blok Nah Disini Perhatikan Kalian Matikan Ini Tebal Kalian Matikan Yang Pake Tebal Yang Di Atas Yang Makanan Harga Itu Yang Pake Tebal Yang Lain Tidak Usah Oke Lanjut Oh iya Tadi Saya Juga Lupa Ini Belum Dini Dulu Sebentar Tadi Itunya Harusnya Kita Ubah Juga Perataannya Perataannya Kan Tadi Kita Pilih Tengah Disini Perataannya Kita Ubah Juga Paragraph Kita Ubah Perataannya Kembali Ke Rata Kiri Oke Sudah Baru Kita Ditik Disini Disini Pertama Menu Pertama Yaitu Nasi Putih Nasi Putih Disini Rendang Disini Bawal Bakar Disini Tunjang Disini Bungkol Goreng Disini Ayam Bakar Disini Kemupi Bakar Oke Lalu Harganya Misalnya RP 5000 Hasinya Misalnya 5000 RP 8000 Lock 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 Jadi kita bisa menggunakan teknik salin atau copy paste sini dia kenapa ya hanya satu yang pesawat Oke bersih kita bisa tempel ya tempel oke oke semua lauknya harganya sama ya Rp8.000 masang orang minumannya nah disini ngeman air putih air putih air mana Oke tawar terima kasih telah menikmati ini justru Oke lalu disini misalnya biasanya aku titik gratis ya baru bayar ya MP3.000 saya Oke lalu teh tawar hangat juga biasanya gratis st-st tower biasanya Rp2.000 st manis harganya Rp3.000 manis hangat harganya Rp2.000 jus jeruk harganya Rp5.000 oke oke tablenya sudah jadi oke lalu sekarang tinggal kita ubah judul pada Google dokumennya kita ubah di atas ini ya tadi kita tekan ceklis yang di atas ini tadi sebentar nih ceklis yang di atas kiri sudah ditekan lalu tekan lalu dokumen tanpa judulnya kalian ubah nah nih oke restoran padang goyang lidah Oke judulnya seperti itu aja lalu setelah itu kita kita back ya kita back lalu jangan lupa untuk pengumpulannya kalian ubah detail dari dokumennya ini detail ini kalian ubah nah ini yang memiliki akses yang paling bawah itu yang tadinya tidak tidak dibagikan kalian ubah jadi oh ini dia error nah biasanya emang itu koneksi internetnya kadang suka error itu bisa terjadi seperti saya ini detailnya yang paling bawahnya tidak bisa di klik gitu misalnya itu kalian bisa dengan cara menutup aplikasi dokumennya atau ah seperti saya tadi di coba ulang itu nah nih bisa diubah nih di batasi diubah ya lalu menjadi siapa saja yang memiliki link oke jika sudah tinggal di salin link ya salin link oke oke demikian video hari ini nanti linknya jangan lupa untuk dikumpulkan di Google form yang saya berikan eh lebih kurangnya Bapak mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh